Intro Oke, nomor 20 diketahui ada grafik titik didih golongan 5A jadi dia titik gedenya paling tinggi yang A, lalu turun di B dan dari B ke ke D naik titik didihnya nah disini kita harus mengetahui hubungan hubungan dalam titik didih titik didih ya yang pertama adalah hubungan MR MR dengan titik didih titik titik didih nah semakin besar nilai MR maka titik didih akan semakin tinggi semakin tinggi juga jadi dia hubungannya berbanding lurus ya nah disini kita bisa menentukan MR dari keempat senyawa yang pertama ada MR NH3 MR NH3 terbentuk dari ARN ditambah dengan 3 dikali ARH sama dengan 14 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 17 lalu ada MR SB H3 ARSB adalah 122 ditambah dengan ARH dikali 3 jadi ada 125 ada ASH3 AS memiliki AR 75 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 78 lalu ada PH3 P memiliki AR 31 ditambah dengan H 1 dikali 3 jadi ada 34 nah ini ada nilai AR disini yang paling besar nilai AR adalah nilai MR ya nilai MR paling besar ada di SB H3 NH3 paling kecil dia paling kecil tetapi NH3 memiliki titik didih harusnya paling besar ini ada selanjutnya kita bahas hubungan nah jenis ikatan dengan titik didih ikatan dengan titik didih didih ya yang pertama disini garis-garis kita garis bawahi adalah antar molekul itu lebih kuat daripada intramolekul molekul molekul ya jadi gaya antar molekul yang paling kuat jadi disini sebentar jenis ikatan dengan titik didih hubungannya semakin kuat ikatan ikatan maka maka titik didih akan semakin tinggi nah lalu ini ada gaya antar molekul lebih kuat daripada intramolekul gaya antar molekul itu apa aja dia ada ikatan hidrogen yang paling kuat diantara semua ikatan lalu ada dipol 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 ini lebih kuat daripada dipol terinduksi terinduksi nah ini lebih kuat daripada wilayah london sedangkan untuk intramolekul itu ikatan ion ion itu akan lebih kuat daripada ikatan kovalen kovalennya polar yang akan lebih kuat daripada kovalen non polar ini intra oke jadi disini dapat kita ketahui ya urutannya adalah NH3 kenapa NH3 paling besar karena dia mempunyai NH3 mempunyai ikatan hidrogen jadi dia paling kuat diantara yang lain walaupun dia MR paling kecil lalu berdasarkan grafik setelah titik paling tinggi lalu yang B itu langsung turun ke bawah yang paling rendah maka disini kita lihat MR yang paling rendah adalah PH dan selanjutnya naik ke atas jadi ada PH3 lalu ada ASH3 dan SBH3 SBH3 jawabannya adalah yang B terima kasih Sub indo by broth3rmax